Warga menyerbu pasar murah di Kodim 0622, Kabupaten Sukabumi, tepatnya di lapangan Jenderal Sudirman, Kodim, Jalan Raya Cimanggu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Sukabumi, Rabu, 12 April 2023, sejak dibuka mulai pukul 8, warga berdatangan menyerbu stand dagangan, mulai dari sembako hingga pakaian, dan di 0622, Kabupaten Sukabumi, Letkol Infantri Anjar Ariwibo, mengatakan, Pasar murah digelar dalam rangka hari jadi ke-11 Kodim 0622, kedua, ini kebetulan juga di bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri. Kami memberikan sedikit kegiatan untuk bisa membantu masyarakat setempat dengan menjual beberapa produk-produk ataupun komoditi yang mungkin harga lebih murah daripada harga di pasar, ujarnya di lokasi. Menurutnya, harga barang yang dijual lebih murah daripada di pasar, seperti daging ayam di pasar diketahui dijual dengan kisaran harga Rp37.000 per kilogram, di pasar murah Kodim ini dijual Rp28.000 per kilogram, seperti contoh, telur ayam yang kami jual di sini harga per kilonya Rp28.000, kemudian ayam potong juga demikian Rp28.000 per kilo, yang mungkin kalau dibandingkan dengan di luar jauh lebih murah, ucap Anjar. Dan izin untuk pasar murah hari ini di Kodim, ini dalam rangka apa dan dilakukan berapa hari? Baik, untuk pagi ini kami dari Kodim 062, Kodim Sukabumi, menyelenggarakan pasar murah. Yang pertama memang dalam rangka hari ulang tahun atau hari jadi dari Kodim 062 sendiri, di mana pada tanggal 4 April lalu kami berusia 11 tahun, dan yang kedua ini masih juga kebetulan di Bulan Susi Ramadan menjelang Idul Fitri, juga di sini kami yang memberikan sedikit kegiatan untuk bisa membantu masyarakat setempat dengan menjual beberapa produk-produk ataupun komuditi yang mungkin harga lebih murah daripada harga di pasar. Seperti contoh, telur ayam yang kami jual di sini harga per kilonya Rp28.000, kemudian ayam, ayam potong juga demikian hanya Rp28.000 per kilo, ya mungkin kalau dibandingkan dengan di luar mungkin jauh lebih murah. Selain sembako sendiri ada barang lain yang dijual di Bazar Munah ini? Selain sembako juga kami bekerjasama dengan beberapa depan store, kayak Jogja Pelabuhan Ratu, Ardis Koperindak, dan yang lain juga di sana menjual berbagai macam, kemudian kita disampaikan pakaian, kemudian UMKF, daging, mumpun yang lain. Jadi ini untuk satu hari ini saja atau berapa lama? Rencana awal kita menyelenggarakan satu hari di tanggal 12 ini, tapi kami melihat apabila nanti kesteresediaan atau stok kita masih ada, kemudian animo dari masyarakat mungkin masih besar, ya tidak menunjukkan, kami akan lanjutkan ke dua hari ke depan. Untuk hari ini pantauan kemandan sendiri animo masyarakat yang belanja seperti apa? Ya Alhamdulillah tadi sehingga kita sudah buka jam 8 pagi sampai dengan hari ini, kayak komputer telur dengan ayam ini sudah hampir habis, di mana kita kemarin ambil sekitar 200 kilo, ini baru satu jam berjalan sudah habis, ya jadi saya lihat animo cukup tinggi, ya nanti kita akan lihat apa kita evaluasi pabila yang perlu, kita lanjutkan dengan sampai dengan besok. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!